Republik Indonesia diharapkan kepada generasi muda untuk mencontoh ketauladanan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Upacara bendera hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-79 berlangsung khidmat oleh seluruh peserta upacara yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Rokan Hulu. Bupati Rohul Sukiman bertindak langsung menjadi inspektur upacara. Kenaikan dan penurunan bendera merah putih. Dalam agenda tersebut juga menampilkan berbagai tarian daerah dan akrobatik dari tim Satpol PP Rokan Hulu yang memanjakan hiburan pasang mata masyarakat Rokan Hulu menyaksikan upacara HUT RI ke-79. Bupati Rohul Sukiman berharap agar generasi muda mampu mencontoh keteladanan para tokoh pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga hari ini bisa merasakan kebebasan dalam bernegara, beragama, dan bersatu padu dalam kemajubukan bangsa. Kita berharap kepada generasi muda yang ini sudah 79 tahun yang lalu para pejuang pendiri bangsa itu dengan karyala berkorban baik harga, baik apa, harga ya, jiwa dan harganya. Ini kepentingan negara kesatuan di dunia. Karena itu kami berharap dalam beberapa tahun yang lalu di Sundan ini para generasi muda yang dulu belum ada, yang belum lahir kita berharap mencontoh sikap keteladanan para diri bangsa. Itu rela berkorban, sifat berkotong royong, membangun kebersamaan dan membangun Rokan Hulu Bupati Rokan Hulu menambahkan untuk terus merawat persatuan dan kesatuan terkhusus di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Muhammad Suhenri, TVRI Riau, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.